selamat menikmati nah kali ini kita belajar membuat timer delay on ataupun off timer delay on ataupun timer delay off ini dengan 2 trigger positif nih ya teman-teman nah ini kelanjutannya dari yang kemarin kan nanya apa namanya disini aja nih sekarang ini kita belajar untuk merakitnya oke seperti biasa sebelum kita merakit di solder nih setelah kita membuat gambar skema kayak seperti ini nih ini kita uji coba dulu di PCB port untuk memastikan rangkaian ini benar apa tidaknya guna untuk menghindari gagal rakit itu ya teman-teman ya setelah ini ini kita singgirkan dulu ada pun komponen yang perlu dipersiapkan tuh pertama ada relay relay elektronik ini kaki 5 ini ada yang pinggir ini coil yang di tengah ini common ini netral ini terserah kita nanti wattnya ini mau negatif atau positif kalau misalkan kita mampil out positif ini nanti digabung ke positif input 12 volt dan kalau misalkan delay on itu kita ambilkan dari kaki NO normally open jadi pas sadar normal dia kebuka jika teman-teman mau delay off misalkan mati dulu beberapa detik baru nyala ini yang NC ini normally close ini sebelah sini oke setelah relay elektronik kaki 5 12 volt ini 10 ampere kemudian ada dioda dioda 1 ampere ini kita siapkan dioda ada 2 kemudian ada transistor 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 BD 140 ini jenisnya ini PNP ini sebenarnya bisa pakai transistor apa saja ya yang penting PNP cuma biasanya hanya beda di kaki saja posisi kolektor emitter dan biasanya ya ini kenapa menggunakan transistor ini biasanya bebannya itu lebih lebih kuat karena ini ini bisa sampai 60 volt itu kalau kita lihat dari data setnya ini masih mampu dibandingkan dengan yang pakai IC kalau IC harus pakai IC stabil 7812 biasanya nah ini posisi kakinya posisi kakinya ini ini kaki emitternya yang di sebelah kiri terus yang tengah ini kolektor yang tengah ini kolektor nah yang pinggir sebelah kanan ini ini kaki biasnya paham ya teman-teman ya kemudian ada transistor satu lagi ini jenisnya juga PNP juga ini saya pakai 2N5401 ini bisa pakai juga dengan A733 A733 juga bisa hanya beda di posisi kaki saja nah ini kaki yang sebelah kiri ini kaki emitternya kemudian yang tengah ini kaki bias yang pinggir sebelah kanan ini kaki kolektor jadi kalau kita lihat dari dataset itu cara kerjanya transistor itu seperti seperti kram ini ya mungkin nanti penjelasan tentang transistor nanti di video-video lain ini oke setelah transistor ini ada ILCO ILCO ini saya pakai 250 micro 25 volt ini kira-kira nanti durasinya sekitar 8 atau 9 detik ya teman-teman ya kemudian ada deoda jener deoda jener ini 6,8 volt 1 kemudian ada transistor 10k ini 2 2 biji 10k kemudian ada transistor 33k 1 yang terakhir ini 2k 2 1 oke setelah semuanya kita persiapkan pertama yang harus kita rakit ini tip juga ini rakit komponen yang lebih simple lebih cepat ini kalau menurut saya ini pertama ada dioda 1 ampere ini kita pasang dulu 2 2 3 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 19 11 11 11 11 11 12 12 13 14 15 16 15 Hai ini ini sebagai posisinya nih bebasnya ini tapi saya nih yang positifnya Duda nih di sebelah sini nih di kau yang sebelah sini kemudian kita pasang transistor bt-140 ini kaki kolektor ini jangan lupa nih yang tengahnya temen-temen ya Hai baik kolektor yang tengah Hai lebih mudah nih kasih kita kasih timah sedikit ini Hai nah ya setelah ini nah kemudian transistor 2N5401 ini yang kaki kolektor kaki kolektor itu posisinya di sebelah kanan ini Hai ini sebelah kanan ini ini kita gabung dengan resistor 10k kemudian kita gabung ke kaki biasnya bt-140 seperti ini hai 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 kemudian kita ambil deoda jenner 6,8 volt yang positif dari deoda jenner 6,8 volt ini ini kita gabung dengan resistor 10K kemudian kita gabung ke kaki bias kaki bias ataupun kaki basis ini tergantung penyebutannya ini posisinya yang tengah yang tengah dari transistor 2N5401 ini kita gabung terus yang ini nih resistor yang 10K yang kita gabung ke positifnya deoda jenner ini kita gabung ke kaki emitternya transistor BD140 seperti ini ini seperti ini kemudian ini yang resistor 10K yang dari kaki bias BD140 ini kita gabung ke sini kaki kaki negatifnya deoda 1A ini seperti ini terus kaki kaki emitternya nah si transistor 2N5401 ini kita gabungin ke kaki emitternya transistor BD140 ya nanti gambar skemanya ini nanti saya selipin di akhir video ya teman-teman ya lanjut kita ambil resistor 2K2 sama 3K3K ini gabung jadi 1 kemudian yang negatifnya ilko ilko 220 mikro ini kita gabung jadi 1 seperti ini kemudian kita gabungin ke negatifnya deoda jenner 6,8V ini sebenarnya ngerakit ngerakit seperti ini memang kurang rapi tapi lebih cepat teman-teman ya daripada kita ngerakit di PCB bolong-bolong karena kalau di PCB bolong-bolong kadang-kadang harus berbelum teliti kalau tidak bisa salah nger terus kaki positif ilko kaki positif ilko ini kita gabungin ke kaki emitternya transistor BD140 maupun transistor 2L5401 3L5401 kemudian yang 3K3 kaki 3K3 ini kita gabungin ke kaki dioda yang 1A yang dirilai kemudian kemudian ini 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 bat trigger ini sambung dengan deoda 1A ini yang resistor 2K2 tadi terima kasih terima kasih nah sekarang sudah selesai jika sudah selesai kita teliti lagi jika kita pastikan aman kita uji coba ya ini harus positifnya ini ini karena kita buat apa namanya buat positif ini kaki yang common kaki yang tengah ini teman-teman ya kaki relay yang tengah kaki relay yang tengah ini atau disebutnya common ini gabungin ke positif ya teman-teman ya supaya nanti keluarnya positif kalau kita mau buat negatif ya ini digabung ke negatif selamat menikmati selamat menikmati terus positifnya ini di kaki transistor BD140 kaki yang emitter kaki emitter itu posisinya di sebelah kiri selamat menikmati sudah selesai saatnya kita tes di katul jaga ini nombor yang eningkat tigger Jangan lupa ya positifnya nih 12 volt ini ke kaki emitternya transistor BD 140 ini ketika kasih kita kasih trigger positif dia akan on lagi ini karena relay bekas jadi koilnya udah melalui rusak makanya agak ini cara kerjanya nih ya ini apabila kita kasih arus kalau di motor ini misalkan kontak on kontak on ini timer akan bekerja 2 3 4 5 6 7 nih kira-kira 7 detik kemudian begitu kita kasih trigger positif dia akan on kembali 2 ya nah sebentar tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah sekitar 7-8 detik ya teman-teman ya ini lama durasi atau ini tergantung ilku ini ya ini semakin gede ilku ini semakin lama tergantung kebutuhan oke sekali lagi kita tes pada saat kunci kontak motor on ini timer akan bekerja kemudian ketika kita kasih trigger positif dia akan hidup lagi kira-kira sekitar 7-8 detik oke teman-teman nah sahabat elektronik maupun sahabat otomotif sukses kita belajar membuat timer dengan dua trigger semoga bermanfaat dan bagi yang membutuhkan atau membutuhkan timer ini bisa dicoba bisa bereksperimen terus belajar terus bereksperimen jika suka dengan video nah klik tombol suka dan tolong bantu subscribe teman-teman ya supaya saya lebih giat untuk belajar membuat rangkaian-rangkaian yang sederhana seperti ini ini khusus bagi pemula ini teman-teman ya mungkin kalau sudah profesional nih udah ngilat seperti ini sudah udah merem ini ya emang pembuatannya sebenarnya sangat simpel sekali ini ya nah ini nanti bisa di screenshot ini rangkaian-rangkaiannya seperti ini ini di screenshot teman-teman ya kalau ada yang perlu ditanyakan bisa komentar di kolom komentar ataupun ada request untuk membuat rangkaian-rangkaian ini lagkaian yang sederhana nah nanti mungkin bisa dibantu ini kira-kira seperti ini teman-teman ya nah ini kalau kita buat buat rapi ini seringkes mungkin ini seperti ini yang kita buat yang lebih rapi ini nanti teman-teman bisa bereksperimen yang lebih rapi lagi oke cukup sekian hari ini semoga bermanfaat jangan lupa bantu subscribe salam soldier sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati